Terima kasih telah menonton Kami duakan semoga akan segera dicairkan untuk TPG ke-13nya Ayo kita simak berita selengkapnya dari JPNN.com Jakarta, guru PPPK dan PNS dihujani berbagai tunjangan Selain menerima gaji ke-13 dan THR, mereka juga mendapatkan tunjangan profesi guru, TPG, ke-13 Guru PPPK dan PNS yang memiliki sertifikat pendidik, SERDIK, juga akan menerima TPG-THR Alhamdulillah, guru PPPK beserdik mendapatkan tunjangan double Sudah mendapatkan gaji ke-13 dan THR, juga mendapatkan TPG ke-13 dan TPG-THR Kata Ketua Perkumpulan Pendidikan dan Guru, P2G, Kabupaten Blitar Sri Haryati kepada JPNN.com, Sabtu 22 Juni Sri mengungkapkan TPG ke-13 dan TPG-THR ini sudah diberikan sejak tahun lalu Namun, yang diberikan hanya 50% dari gaji pokok, GAPOK TPG besarannya setara GAPOK PPPK atau PNS Ex-guru honorer K2 ini mengungkapkan pemberian TPG ke-13 dan TPG-THR baru diberlakukan tahun 2023 Kebijakan tersebut sangat disyukuri para guru beserdik Sebab, butuh perjuangan besar untuk lulus pendidikan profesi guru, PPG Pemerintah benar-benar memperhatikan nasib guru Makanya teman-teman yang belum ikut PPG harus ikut, ucapnya Lebih lanjut dikatakan saat ini proses pencairan TPG ke-13 mulai berjalan Contohnya, guru PPPK dan PNS serta pengawas pendidikan agama Islam, PAI, Jenjang SD, SMP, SMA, SMK Mereka di Kabupaten Tuban sudah diminta kementerian agama, Kemenak, untuk menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan TPG ke-13 Teman-teman guru PAI dan pengawas PAI di Kabupaten Tuban sudah diinformasikan akan dicairkan TPG ke-13, ucapnya Mereka diminta membuat SPTJM TPG ke-13, bermaterai, nominal sesuai TPG ME tanpa potongan pajak dan segera diserahkan ke Seksi PAI kemenak Kabupaten Tuban Sementara, di Kabupaten Blitar, TPG ke-13 dan TPG THR sudah diusulkan Namun, kapan pencairannya belum jelas Begitu juga di Sumatera Selatan, baik TPG THR maupun TPG ke-13 belum cair TPG ke-13 dan TPG THR tahun 2023 dicairkan awal Januari 2024 Mudah-mudahan tahun ini dicairkan tahun ini juga dan tidak loncat tahun 2025 seperti kawan-kawan di Tuban, Pungkas Sriharyati Demikianlah beritanya selengkapnya, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, salam sehat untuk seluruh ASN Indonesia Terima kasih